Rasanya gimana nih Om? Juara di Swedia nih Om Diperlukan peran-peran swasta ya Jadi buat pembinaan ini Ternyata negara gak cukup Duitnya terbatas, personilnya terbatas Pemerintah kalau mau ada komitmen Sebenarnya bisa gitu loh Karena kan kalau enggak memang agak sulit Apalagi di cabang keluarga bulu kampis Karena kan tunamennya tuh sangat padat Jadi agak susah Oke selamat Woyah Gini, Boboto Salam Dunia Dan CS-CS dimanapun berada Kembali di Buricak Burinong Channel Youtube Boboto TV Jangan lupa di subrik Dan nada loncengnya dinyalakan Udah ada Om Lius Pongoh Disini sama Kang Eko Maung Om selamat bergabung Di Buricak Burinong Siap, terima kasih Bergabung Om Manggustul, saya mau protes dulu nih Oke silahkan Sama Manggustul kok pake kaos Sedangkan saya pake polo Karena di jamannya Om Lius main ya Kalau ngakak bulu tangkis Itu identiknya sama polo Sampai-sampai Ini malah pada pake kaos Gimana sih? Nanti Om Lius minta ke jarum yang polonya ya Ada ya Oke selamat sore Pak Gusdul Manggustul Dan Om Lius ya Jadi ini istimewa sekali nih Euphoria bulu tangkis ya Hari-hari ini Euphoria-nya bulu tangkis gitu Dan pas banget Ada The Legend Lius Pongoh Om Lius ini ya Om Lius ini kalau misalkan Apa Kita ikuti Masa mudanya Itu rutenya sama-sama saya Manggustul Jadi Tancoran ya Tancoran Itu kalau lurus Garis lurus itu pasar minggu Lurus lagi ragunan Itu rute saya tiap hari Di Jakarta Rute saya Satu arah Satu arah Tinggal satu arah itu Mencakup Tancoran Pasar minggu Sama ragunan Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Oke Saya dulu yang nanya duluan ya Boleh silahkan Om Lius Om Lius ini kan Sangat beruntung ya Termasuk Orang yang sangat beruntung Menurut saya Karena banyak atlet Di masa kejayaannya Bergelimang popularitas Materi Tapi di masa Rehatnya ya Retire-nya Pensiunya Ada yang sampai Jual-jual medali Terus juga Susah buat sehari-hari Gitu ya Nah Om Lius Menyadari gak Bahwa Om Lius Sangat beruntung hari ini Iya Pertama Kang Terima kasih Buat kesempatannya Dapat kumpul Di tengah situasi seperti ini Saya terima kasih banyak Ya Buat diskusilah Dan kalau saya beruntung Ya satu Ya karena mungkin Yang pertama adalah Anugrah Menurut saya Kang Eko Juga semuanya Kita bisa sampai saya Hari ini juga itu Karena Dan saya memang Sangat beruntung Dan Puji Tuhan Pendidikan saya juga Agak tinggi Cuman DMS Tapi bukan Dr. Andes Di rumah saja Begitu Kang Jadi ya itulah Ya mungkin ya Yang penting berjuang Jalan terus Kang Pokoknya kita hidup Jalan lurus saja Gak usah lihat kiri kanan Lihat bawah Boleh jangan Lihat atas Gitu kalau menurut saya Nah terus sama ini Sama kolega-kolega Om Lius ya Saya tuh sempat Ketemu sama Om Christian Hadinata Di Hotel Sultan Beberapa waktu lalu ya Ini masih sering ketemu gak Masih Masih Kalau teman-teman Paling selama pandemi ini Kadang-kadang suka Ngezoom Kadang-kadang Di komunitas Metro Juga sering pada Ngobrol sih Gitu Kang Oh iya Itu Mangga Osdor Jadi Di awal obrolan ini Om Lius ngomong saya Gemukan gitu ya Tembem Ini Saya malah Julukan beliau dulu Si bola karet ya Bola karet itu Itu zaman saya kecil nih Jadi yang sering ikuti Om Lius itu kan Bapak saya ya Saya masih kecil banget TK atau SD gitu ya Om Lius ini memang Gempal Tapi Gesitnya luar biasa Oke Lincah kan ya Kok pada Oke Manggustul Ini Jamannya Manggustul Atau ini Om Lius malemang Iya lah Paling seneng Tontonan yang paling Menghibur itu dulu ya Bulu tangkis mungkin Untuk seluruh Masyarakat Indonesia Karena Yang paling diunggulkan Prestasinya mungkin Bulu tangkis nih Om nih Nah Sedikit nih Om Perjalanan Om Lius Sendiri kan Dari keluarga Bulu tangkis ya Dari Dari Ayah Om Lius Sampai adik Om Lius Juga ada yang di Bulu tangkis Ini gimana nih Om Emang Ayahnya yang Mengharuskan Atau Pilihan Om Lius sendiri nih Jadi Ya memang sebetulnya sih Agak sedikit dipaksa Dulu waktu kecil Karena ayah saya Sebetulnya bukan pemain Hebat Cuma seneng main Bulu tangkis aja kan Main biasa Terus dari kecil Memang ayah saya Agak sedikit nafsa Saya sudah jadi Pemain bulu tangkis Walaupun Sebenernya saya gak suka Saya pengennya jadi Tentara dulu Pengennya jadi Tentara Bener Pengennya jadi Tentara Jadi ayah saya Waktu kecil Saya kan diajarin Jadi umur kira-kira 5-3 tahun lah Udah mulai diajarin Saya tidak-kira Tentara ingin jadi Tentara Kalau menjadi marinir Dulu namanya KKO KKO Atau angkatan udara Karena kebenernan Pamannya saya Udara dari papa Sering ke rumah Minap Jadi saya seneng lah Turu Gosokin Wing-wingnya Nanti Dikasih Main Tentara-tentara Jadi Sebenernya gak Kalau ada Tapi papa sedikit Maksa Nanti Nanti aja Saya ngikutin aja kan Turu latihan Ya latihan Itu aja kan Kalau awal kecilnya Si kan kira-kira gitu Bang Gus Dul By the way nih Tentang keluarga bulu tangkis Kalau angkatan saya kan Ada Haryanto Arbi Ya Kaki Mainaki Terus Tapi ini ya Tapi ternyata Nama-nama Arbi Terus Mainaki Itu Bukan Angkatan saya aja Ada senior-senior mereka Gitu ya Kolega mereka Yang nama belakangnya Mainaki sama Arbi Itu malah seangkatan Sama Om Lius ya Siapa aja tuh Om Biar yang muda-muda Tahu Kalau yang namanya Mainaki Bulu tangkis Bukan cuma Reksi Kalau ngomongin Arbi Bulu tangkis Bukan cuma Haryanto Iya benar Jadi Yang pertama adalah Aston Marbi Itu kan kakaknya Dari Haryanto Arbi Pak lawan Thomas Tahun 84 Kalau gak salah Yang ngalahin Anjian di Malaysia Terus Kalau keluarga Mainaki Kebetulan Si Richard Memang dari kecil Sama saya Sama-sama Ayah saya Juga sempat Ngebila dia Waktu Dari teman-teman Saya ke Jakarta Itu loh Bang Eko Maksud Jadi Ya itulah Teman-teman Senior saya Barangin dulu lah Sangkatan kira-kira gitu Sekarang masing-masing Masih tetap di bidangnya Atau masih Bulu tangkis Di PB Jarum Kudus Kita kan masih Melati di Plat Mas kan Nangani Ganda campuran Kira-kira gitu Bang Eko Bang Eko Bang Eko pernah ke Kudus Enggak Kalau saya kan adik Di PLN Kudus ya Saya lumayan sering Kesana Jadi ada gor Bulu tangkis Bagus banget Bagus banget Di Kudus Oke Om Kebanyakan Emang Dari Kudus ya Dari PB Jarum Kalau sampai sekarang Bahkan mungkin ya Om ya Iya betul sih Sekarang kan Kalau Klub yang masih eksis Ambil di tiap wilayah Di Pulau Jawa Ada terlepas dari Menado ada Tapi kan Kalau di Pulau Jawa Di Jakarta Pasti ada Jaya Raya Ada Tangkas Ada eksis juga Terus di Jawa Tengah Ada Jalung Di Jawa Timur Ada Suryana Di Bandung juga kan Masih ada Tempatnya SGS Taufik Terus Kain Tunggak Kotak Kalau masalah Masih Tengah tahu Masih ada Nggak Pembikotap Sama Mutiara Mutiara Kriminal Mutiara Dihadapun Kebonwaru Manggus Betul Itu klub-klub yang Top lah Di Bandung Masih ada Menurut saya SGS Mutiara Kotak Yang terkenal Kotak Iya Betul Om Lius Manggus Mangga Om Om ini kan Juara Suedia terbuka Pada tahun 81 ya Iya Betul Rasanya gimana nih Om Juara Juara Di Suedia nih Om Boleh cerita sedikit Om Ya waktu itu sih Memang kan Luar negeri juga Masih jarang Saya juga Dari keluarga Yang biasa-biasa aja Kalau bisa Luar negeri juga Kalau saya juga Bersyukur lah Sama PBSI Sama Bulu Tangkid Kalau enggak juga Saya belum tentu Bisa keluar negeri lah Gitu Karena Bulu Tangkid saya Saya bisa keluar negeri Waktu Suedia Apalagi Tempat daerah dingin Sayangnya Waktu itu Pokers juga pergi Ko Ade juga pergi Waktu itu Dia udah senior Saya Masih junior Dan bisa juara Di Suedia Di tempat dingin Ya enggak mungkin Lupa Cuman memang Dokumentasinya jelek Jadi enggak punya Cuman kayak Kalau dulu belum ada HP kamera Betul Kan boro-boro HP Di rumah juga Enggak ada telepon Berarti kalau Waktu dulu Juaranya Bonusnya dikit Enggak ada bonus Dulu paling Dari hadiahnya Ada hadiah Ada hadiah Tapi kalau zaman dulu Biasa kita Kalau main Sumpamanya saya Ketemu teman Indonesia Biasanya Saya bilang Udah kita main Uangnya bagi dua Tapi Juaranya jangan Jadi kebanyakan sih Pada mau Sama senior Jadi kalau juaranya Uangnya 50 sama 25 Jadi 25 Pokoknya menangkan kalah Paru dua aja Tapi hadiahnya Tungendalinya Enggak diparu dua Susah Tapi ketika bermain Total enggak itu Atau misalkan Oh main Fight dong Ambil duara-duara Tapi uangnya kan Sesama teman Dibagi dua Berbagikan Kalau menurut saya sih Seneng gak dulu Pokoknya tiap kali Kalau ketemu Pasti kita bagi dua Yang saya alamin ya Saya gak tau teman lain Tapi kalau sama saya Saya pasti Diajakin begitu Saya mau Gak apa-apa Saya bilang Uang mah Gampang dicari Gelar kita fight Oke Mantap Oke silahkan Kang Eko Nih Om Lius Saya tuh bawaannya Lihat Om Lius jarang-jarang Saya pingin nanya-nanya Serius Ini Bukan buat saya Tapi semua yang nonton ya Baik Om Lius Jadi ini masalah pendidikan Sama karir atlet ya Oke Saya tuh kenal beberapa Atlet top Ada perenang tuh Richard Sambera itu Mantan bos saya di BOPI ya Dia bilang Kalau di Amerika itu Gak dibenturkan Gitu Jadi harus laras Richard aja bisa kuliah Di Arizona State kan Gara-gara dia Berenang gitu Terus kalau ada atlet berbakat Universitas terkenal Sampai dateng ke orang tuanya Kasihin ke kami Dapet beasiswa Gitu Nah Kalau Om sendiri kan Saya taunya ragunan ya Sampai sekarang mungkin Yang populer cuma ragunan gitu Menurut saya itu minim banget Om Dibandingin potensi atlet di Indonesia Cuma ada ragunan Kayak gitu Ini gimana Om Ini berarti kan Diperlukan peran-peran swasta ya Jadi buat pembinaan ini Ternyata negara gak cukup Duitnya terbatas Personilnya terbatas Jadi peran-peran swasta Sekarang optimal gak nih Om Ya kalau saya bilang sih Memang pendidikan Makin kesini Apalagi Menurut saya Kang Eko Kang Surul itu penting loh Gak bisa ngandelin Cuma dari bulu tangkis gitu Kayak Richard Sambil Almarhum Lukman Yudi Gue kan sangkatan sama saya Di ragunan pertama Ragunan pertama lah Itu kan dia juga Sempat sekolah di Amerika Kita sih yang di bulu tangkis Hampir gak pernah sekolah Amerika Jadi menurut saya Memang pendidikan itu penting Kang Bukan swasta aja sih Menurut saya Tapi pemerintah Kalau mau ada komitmen Sebenarnya bisa gitu loh Karena kan Kalau gak memang agak sulit Apalagi di cabang Keluarga bulu tangkis Karena kan Tunamennya itu Sangat padat Jadi agak Susah Jadi harus ada Kebijakan Kayak sekarang Di Kudus nih kita Saya baru beberapa minggu ini Lagi rapat terus Sama sekolah di Kudus Ada kita kerjasama Buat ngasih Kelas khusus mirip-mirip Kayak di ragunan Kalau gak menyesuaikan Ketinggalan Kasian anaknya Kan gak semua Bisa kayak Bisa kayak Kusi Bisa kayak Kevin Bisa kayak Alan Kan gak semuanya Kang satu waktu kan Ada bahasa tertentu Kayak saya juga Cuma di Istilahnya Cuma di pinggiran aja lah Bisa mainnya gitu loh Kang Kira-kira gitu Jadi menurut saya Memang Pendidikan itu cukup penting Buat olah-olah gawan Menurut saya Ya Karena gini Karena banyak Kan Atleti itu kan Banyak yang gak nyampe Sampai top level ya Jadi ketika umur belasan tahun Mereka disuruh milih Udah terlambat Sekolahnya enggak Karir atletnya putus Gitu Kasian gitu Sedangkan kalau yang bener itu kan Tetap main Tapi sekolahnya kejaga Gitu ya om ya Ya itu sih yang cita-cita Saya juga lagi berusaha Anak-anak yang muda-muda Anak-anak jarum Kita kasih Apa namanya Kasih pengetahuan Bahwa jangan cuma main melulu Karena gak semuanya bisa Tadi Yang Eko bilang Karena kan Pendidikan juga penting Satu waktu Belum tentu sukses Harus Kayak Eko bilang Jangan sebelum terlambat Harus ambil Tindakan gitu loh Kang Kira-kira Oke siap Oke Om Lius nih Kan Kemarin sempat rame nih Dimana PB Jarum Katanya gak boleh Sponsorin Karena Exploitasi anak Nah Sementara kan Dari PB Jarum Sendiri Banyak menciptakan Atlet-atlet Yang juara dunia England Itu kan dari Jarum Gimana nih om Ya kan yang gini sih Kang Kalau saya sih Itu kan udah jadi polemik Ya menurut saya kan Mestinya Identitasnya harus terpisah Ya memang Mau gak mau Kan ada tulisan Jarum Orang berpikir Jarum itu pasti rokok Padahal kan ada Terlebih ada Pemiharung gitu Dulu juga ada namanya Budang-Garum Surianaga Juga ada Kang Tapi kan Intinya adalah Dipisahkan kan Pembinaan itu Menurut saya Tidak pernah mengajarkan Orang merokok Malah di Jarum Kalau ada artinya merokok Kita keluar ya malah Kang Jadi kan Saya ya itu Udah jadi polemik lah kan Biarin aja mereka Ya kita tetap membina Jadi Ini yang tadi nyambung Bang Gus Dulu Jadi peranan pemerintah Itu perlu dukungan swasta Dan ketika ada Jarum Ini contoh nyata aja Kalau Gus Dulu ngerokok Wajar ya Bersahabat dengan Jarum Saya gak merokok loh om Saya gak merokok Tapi saya support Ketika PB Jarum Itu apa Pembinaan buru tangkis gitu Jadi contoh paling nyata Ya saya Saya gak merokok Itu Karena kepentingan politik Atau apa nih Pemerintah sampai melarang-larang gitu Padahal kan Yang diseperti jelaskan sama Om Lius Ya itu Makan karena namanya Jarum Makan seperti tadi Ya bisa Pertama faktor regulasi Faktor regulasi Tapi kan sebetulnya Udah teratasi Gak ada branding rokok Di sana Jadi harus membedakan PB Jarum Sama Jarum Terus Jarum Super Terus Beli-beli BCA Bajah Itu Maksudnya Beda Hal yang berbeda Gitu ya Hal yang berbeda Nah terus saya kira juga Apa Tadi yang dibilang Komitmennya ya Justru menjaga atlet Malah Gak boleh merokok Dan lain sebagainya Nah yang kedua Faktor politis Faktor politis saya gak tahu Apa-apa Makanya gak berani ngomong Mungkin Om Lius Bisa jawab sedikit Faktor politis itu Waduh Saya jujur ya Kalau seru ngomong politis Saya gak suka Gitu Oke Bukan gak suka apa-apa Saya lebih senang Kayak Pak Kayak Ngeko Pasti beda kan Kita mau putih Minyak sama air Gak bakalan menjadi satu Nah saya punya prinsip hidup Saya mau hidup lurus Hidup putih Kayak Ngeko Lurus-lurus Salah-salah Bener-bener Bodo amat Orang mau ngomong apa Yang penting kita Jalan aja Kami Oke Kayak Ngeko Sampai sekarang juga bisa Hidup Saya juga bersyukur Berarti polemik itu Biarkan saja Mereka Biarin aja Ya Udah urusan Politik Ya Politik Urusan politik Kita larang-larang aja Kampir gak pucing Oke 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 Nih Om Kemarin sempet rame juga nih Kang Ngeko Sama Itu Ben Kang Ngeko Nah tanggapan Om Lius Tadi kan kita cerita di awal sedikit Gimana nih Om Masalah cas itu nih Kang Ngeko bisa jelaskan sedikit Kalau saya sih Lihatnya gini Saya gak bela Kang Ngeko ya Kan waktu pas denger juga Saya mah pakai testi saya sendiri aja Sering kali gini ya Kalau ditanya Saya kenar gak Kang Ngeko Ya sekarang saya tahu Tahu gak saya kesibukannya tiap hari Gak tahu Saya tahu gak Kang Ngeko Tahu Kenapain aja Gak tahu Terus nanti orang ngomong Itu Kang Ngeko suka begitu Terus saya ikut-ikut Menurut saya pendapat saya begini Pendapat saya Saya tahu kok hidupan Kang Ngeko Gak tahu Begitu juga soalnya waktu itu hari Tahu kok ceritanya dari awal Tapi kan orang kadang-kadang begitu Ada yang pahlawan kesiangan Ada yang enggak Yang gitu Kalau saya mah Setuju ke Kang Ngeko Kita mah Faktanya begini Kita ngomong Faktanya begini Kita begini Ya gak ada katanya Makanya saya gak suka Orang suka ngomong katanya Katanya kita gak tahu persis Mendingan gak ngomong Kalau saya Kalau gak tahu Tadi kita kan dilanyakan politik Gak tahu Kalau saya simple aja nih Manggus dulu Ini terakhir kalinya saya bilang ya Dan gak akan lagi saya ulang Takutnya kayak membela diri Waktu Lima bulan yang lalu Saya katakan Gak usah kecas Karena masalah legal standing Dan urgensinya Gak pas Kita punya olimpiade Lebih baik fokus Gak usah kecas Dan hari ini terbukti Sampai detik ini Kita ngobrol Tidak ada gugatan kecas Udah Itu udah Udah bukti gitu Sampai detik ini Tidak ada gugatan kecas Itu Seru nih Waktu Kang Eko ngomong Bukan ngebela lagi Enggak Itu saya juga Dalam hati aja sih Pada liat Itu yang Yang ngebantah Kang Eko Bukan ngebantah lah Itu Ada baca dulu kah ceritanya ya Amaturannya segala macam Kita kan susah Jangan cuman katanya Detiknya begitu Bahaya lah kan Kalau pakai katanya Udah mendingan Nengang ngomong lah Oke Silahkan Kang Eko Iya makanya Saya udah Tadi saya udah bilang Terakhir Terakhir tadi Gue bilang Gak akan lagi bahas Pokoknya bukti Dan fakta terjadi Detik ini Gak ada gugatan kecas Berarti sama dengan Yang saya bilang Lima bulan lalu Udah gitu aja Oke Nih Om Lius Kenapa sih Sekarang Atlet-atlet Yang dulunya atlet Yang berprestasi Memberikan gelar Buat Indonesia Kok sekarang Banyak yang Melatih di luar negeri Kira-kira nih Apa nih Kalau itu kan Kalau menurut saya Beginilah Saya juga Gak terlalu suka Kalau ada orang bilang Gimana pemerintah Saya seneng Yang kayak Kameko aja Faktanya lah Kan pemerintah juga Banyak urusan Kenapa gak ngurusin olahraga Aduh olahraga yang lain Yang gak kurus Udah lah Kita Silahnya Kalau saya bilang Mendingan kita nyalain lilin Buat nerangin Daerah kita aja lah Gak usah jauh-jauh Nah Kalau dengan polemik Bukan polemik Banyak pelatih Yang dulunya jambo Terus keluar Kan harus hidup Nah Kayak tadi Kang Eko Atau Kang Busun dulu bilang Orang kalau susah Biarpun dia jambo Paling cuma dibilang Wah kesian ya Buka semantan Sekarang hidupnya susah Nah waktu Hendrawan Mau pergi ke Malaysia Juga dia sempat tanya Saya bilang Kuan Ini bukan soal nasionalis Suka nasionalin Kamu kalau ada kesempatan Jalanin Kesempatan gak datang dua kali Nanti kalau kamu susah Paling cuma dibilang orang Kesian ya olahragawannya Ya tapi itu gimana Kan kita harus hidup Gitu loh Kang Dan orang punya idealisme Masing-masing menurut saya Kang Oke Emang dari Dari pemerintah sendiri Seperti apa sih Kang Membawa harum Nama bangsa Kang Kalau saya Ini Ini Perkataan ini Gak tau John F. Kennedy Atau Itu Presiden RI yang pertama Jangan Tanya Apa yang negara berikan Kalau saya Tapi Apa yang saya berikan Buat negara Jadi kalau kita ngasih Buat negara Udah Jangan Jangan nungguin Terima kasih Jangan nungguin Dikasih kato Sama aja Kalau saya bantu Tangkus Nul Bantukan Eko Namanya aja Bantu Berbakti Itu gak boleh Minta Terima kasih Ya udahlah Namanya juga Bukan berbakti Bantu Ya udah Kalau menurut saya gitu Mungkin kesannya Ah Polius enak aja Memang begitu Kalau mau hidup Gak pusing Ya begitu Kita mau bantu Bantu Beri-beri yang terbaik Orang mau Terima kasih Syukur Merhormatin Syukur Gak menghormatin Gak ngetek Gak ada masalahnya Gitu loh kan Kalau menurut saya Oke Tapi pemerintah juga tau Kan pernah gak Ngehalangin-nghalangin Udah jangan keluar Main aja Latih aja Di dalam negeri Ada gak ya Kalau saya kan Belum pernah keluar negeri Pokkris juga Setahu saya Baiknya nawarin Tapi gak mau keluar negeri Menurut saya sih Pemerintah juga Kayaknya gak mungkin Halang-halangin lah Dia ngejamin gimana Kalau dia susah Menurut saya Udah lah itu mah Rejeki orang Jangan pernah tutup Seumur orang Kalau menurut saya Oke 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 Kang Eko Nih Kang Busdol Kalau saya sih Kasih perspektif ya Ini kan mirip Kalau Om Lius kan atlet Kalau saya peneliti Dan faktanya Begitu banyak Peneliti Indonesia Yang berkiprah Di Luar negeri Banyak loh Di Jepang Di Belanda Di Jerman Itu peneliti Indonesia Tapi gak mau lagi pulang Ke Kita gitu Karena apa Karena memang Di negara lain sana Mungkin apresiasinya ya Kepada mereka gitu Peralatan Dana riset Itu memang Lebih Lebih menguntungkan gitu Tapi kalau dibilang Mereka cinta Indonesia Ya cinta gitu Cuma kan ada Hal-hal yang Bisa dibedakan gitu Betul Berarti Pemerintah Indonesia Belum bisa memberikan Apa yang diingin Yang seperti Di luar gitu Pada intinya Ya itu kan Perspektif tiap orang Beda Kayak tadi Ngomong Ditawarin Pasti banyak Cuma buktinya Bertakan Di Indonesia Gitu Kayak kemarin tuh Yang apa Yang vaksin itu Yang Di Inggris ya Yang Menemukan vaksin Corona Itu kan orang Indonesia Dan sementara Dia mengatakan kan Lebih baik dia di Inggris dulu Gitu kan Kemarin seperti Wawancara sama Pak Erik Tokir itu Siapa gitu namanya Yang itu bikin AstraZeneca Itu kan udah bukti Orang Indonesia Tetap bisa berkiprah Dan lebih berguna Buat sesama Ketika ada di luar negeri Gitu kan Oke Saya nanti pindah juga Ke luar negeri Masa pindah Ke Timur Leste Timur Leste Oke Om Lius Sekarang Kepuatan bulu tanggih sendiri Hampir rata nih Di dunia ini Dulu Kita boleh berjaya lah Om Rudi Artono Lins Wiking Kesini-kesini Kita masih ini Tapi setelah Pelatih-pelatih Pemain yang top kita Menyebar nih Akhirnya Saya rasa merata nih Kekuatannya Malaysia dengan gandanya Sekarang luar biasa juga Karena pelatihnya Dari Indonesia Kalau nggak salah Nah Gimana nih Om Dengan Indonesia sendiri nih Ya kalau saya bilang Satu Dari sisi positifnya Berarti kan Perkembangan olahraga Belutangkis Sudah merata Sampai ke Guatemala Gua Guatemala Itu saya baca tadi Di Twitter Diarak Padahal dia nggak dapet medali Katanya diarak Dari bandaranya Dia sampai ke desanya Dia bayangin Kordon Berarti kan Saya balik lagi Ke Kan Eko Tadi bilang Bagaimana Suatu negara Mengapresiasi Warganya Atau siapapun itulah Mau peneliti Mau apa Tapi kan kita Udah lah Nggak usah Kayak Kan Eko Tadi ngomong Udah lah Kita nggak usah Berharap Jadi yang pertama adalah Saya bersyukur lah Kalau disini dunia Makin merata Berarti kompetisi Semakin ketat Kita juga jadi Nggak lengah Karena orang biasanya Suka lengah Kalau kita ada di atas Nyalaman orang suka lupa Tapi kalau susah Kita jadi sulit Berarti kita sekarang Susah bukan Tapi berarti kita harus Kerja keras lagi Karena kalau pohon Dipetikin terus Buahnya habis Kalau dirawat bener Nggak panem bibit baru Jadi sekarang Berarti kan harus kita Punya bibit lagi Supaya nanti mungkin lima tahun Kita udah nggak ada semua Ada tuayan buat prestasi Itu tangkis Bukan cuma Bulu tangkis Ini sih kan Olahraga lain juga kan Ada sepak bola Dulu juga masih saya kecil Jago-jago Ramang lah Saya inget tuh Di Bandung apalagi Terkenal kan Menurut saya Dulu ada Sumirat Ada Tovik Ada Riki Sekarang kan ada Namanya Oh BAC Ginting itu singkatan BAC katanya Batak asli Cimahi Katanya Manggus Dul Jadi tadi Yang Manggus Dul Omongin ya Jangan jauh-jauh nih Kalau ini bener saya Maksudnya Walaupun ini politis Cuma saya berani Karena ini fakta ya Dan banyak orang sepakat Jangan jauh-jauh Susi Susanti Sama Alan Budi Kusuma Itu kurang Indonesia gimana Kurang cinta gimana Tapi Setelah mereka dapat Medali emas Mereka masih Ngurus administrasi Pakai surat Pembuktian Kewarga Negaraan Bayangin Itu Zaman lalu ya Rezim yang lalu Itu sebagai gambaran Aja gitu Jadi nasionalisme Sama hal-hal Seperti itu ya Itu memang Dipisahkan lah Oke Om Om Kang Eko Karena gini nih Kalau di masyarakat itu kan Di gang Apalagi di gang No bar Nonton bareng Mbak Clinton Pas Indonesia Oh udah pelatih Nage Ngepindah ke luar negeri Pelatih Nage orang Indonesia Perkataan-perkataan itu Selalu ada Bahkan saya juga Sering mendengar Ketika nonton Di rumah Oh iya pelatih Nage Indonesia Jadi batur lu Juaran Seperti itu Mungkin dengan Adanya obrolan ini Terus nanti kita share juga Jadi lebih tahu lah Lebih mengerti masyarakat Kayak penca silat Dulu kan Dari Indonesia Penca silat Terus ke Vietnam Ada yang bawa Kesana ilmunya Gurunya datang kesana Sekarang kan penca silat Di Vietnam juga gak bisa Dianggap enteng Udah berkembang gitu Tapi jangan sampai Ilmu kita itu berkembang Tapi kita jadi tenggelam Kuncinya sih itu kan Kalau menurut saya Kayak Kang Eko lah Meneliti sesuatu Wah mesti dapat yang ini Untuk dapat yang ini Untuk dapat yang ini lagi Itulah kira-kira Kang Oke Nah om Minat-minat Anak-anak Generasi Sekarang Bulu Tangkis Seperti apa nih Om Minatnya Kalau saya lihat sih Mudah-mudahan Dengan gelar ini Ada medali emas Dari kira-kira Sama Apri Ada ginting Pasti akan naik lagi Kemarin kan Kalau menurut saya Bulu Tangkis masih oke lah Tetap-tetap Masih sepak bola Di atas gitu Tapi Bulu Tangkis Ya harus tetap Dijaga lah Kang Biar semua Kita tetap Kan ada lagunya kan Sampai dulu Zaman saya kecil tuh Badminton dimana-mana Badminton Nah Denganya Masih orang Sunda Baru mantep Kalau bukan orang Sunda Kurang mantep Nah om Gini nih om Sekarang kan Apa Minat Tadi Ngobrolin minat Mungkin minatnya Lebih Lebih karena Terpacu Karena adanya Juara Kalau misalkan Nggak juara Gimana nih om Nah Ini Makanya Saya selalu ingetin Yang muda-muda Kalian Fokusnya apa Mau Nyari duit Atau Mau jadi juara Karena beda Kalau orang Nyari duit Nggak jadi juara Waduh Gue nggak dapet duit Tapi kalau jadi juara Otomatis Pasti Pasti Nggak usah disuruh Greset aja Maafri kan juara Belum juga nyampe Udah dapet Mang Aci Itulah Makanya Jadi Harinya Harus juara Motivasinya Bukan duit Tapi Duit Pasti butuh Kita nggak mungkin Tentang Bang Apo Bang Apo Bang Apo Berusaha Untuk mendapatkan Itu Tapi Uang itu Bukan segala-galanya Tapi Tanpa uang Kita juga Tidak apa-apa Tapi kalau motivasinya Sebagai arti Menurut saya Harus jadi juara Kalau jadi juara Belakangnya Pasti Nyamperin Kayak gitu Betul Ngomong gini Mang Apo Sekolah Digawai Mualbisa Menang 5 miliar Tapi Lama-lama main Bulutangkis 5 miliar Tambah 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 Tapi Kedujuan Olimpiade Betul Betul Nah Om Saya dulu Sempat berpikiran Seperti ini Melihat prestasi Saya suka Sepak bola Tapi Bulutangkis Saya juga Suka nonton Dan suka juga Tapi lebih Sepak bola Kayaknya Nah Sepat berpikir Gini Sepak bola Indonesia itu Kok gak pernah Maju ya Bahkan Untuk juara Oge Seset Nah Tapi dari Bulutangkis Indonesia Juara All England Juara Dunia Pokoknya Juara lah Juara Bulutangkis Juara Nah Sih Guswe Bulutangkis Seperti sekarang Tadi kalau tidak Salah Indonesia kan Dari angkat besi Angkat berat Angkat besi Sekarang Katanya Akan Angkat besi Di seluruh daerah Biar Angkat besinya Ini Karena juara Seperti itu Om Nah kalau Menurut saya Mungkin Pak Tameko kan peneliti Pasti juga Pasti udah Neliti-nelitilah Sedikit Menurut saya Mungkin Tiap daerah Punya Punya Peta kekuatan Untuk olahraga Tertentu Kalau menurut saya Contoh nih Petinju Pasti dari Indonesia Timur Saya gak usah sebut Daerahnya lah Maluku lah Papua Udah pasti lah Itulah Udah pasti Kalau Yang menggunakan Tenaga dari sana Kalau lari maraton Kayaknya agak susah Kalau orang-orang Dari Pulau Jawa Tapi kan dari NTT Yang sering tuh Dulu Angkatan saya Eduardus Nobunome Tapi kalau nyanyi Dari Bandung kan ada Bimbo Itu favorit Jadi Pemetaan itu Menurut saya Karena pemetaan Oke kan Eko Boleh kan Eko Yang di ucapkan Sama Om Lius Itu diatur Di undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahraga nasional Jadi disana Diatur gitu ya Bahwa setiap daerah itu Memiliki Cabur-cabur Unggulan Dan dikembangkan Tapi ya kenyataannya Susah gitu Susah Karena kan Beda-beda tiap daerah tuh Tentang anggarannya Terus FBM yang fokus Gitu beda-beda Jadi memang Saya setuju Dengan pemetaan itu ya Tapi mungkin sampai sekarang Yang bisa kita Dorong nih Ke pemerintah Yaitu Ada cabur-cabur Yang jelas-jelas Menyumbang medali ya Nah itu aja Udah disupport gitu Daripada gak fokus ya 10 cabur Mendingan 2 cabur Kayak sekarang nih Angkat berat sama Badminton misalkan Udah itu Gitu Sama panahan Sudah mulai lumayan Kan Panahan Udah panahan Ini tetap Pemanah Korea Gelis ya Orang pemain politurki Ya om Seperti itu Jadi Karena pemetaan Ada Katakan Eko Tadi Pemetaan Kenapa sih Ya kenapa Kan badminton Ini bisa Menyumbangkan Emas Terus Juara dunia Pemerintah kok Penjelasannya tadi Seperti Kang Eko Jadi Kalau menurut saya Saya nambahin dikit Yang ngomong Karena kan Setiap daerah Punya prioritas Masing-masing Nah daerahnya Dedengkotnya Atau pejabatnya Seneng gak sama olahraga Karena orang Kalau gak seneng Sama olahraga Susah Mau nyari apa Gak bisa nyari Apa-apa di olahraga Gak bisa nyari Apa-apa Nyari nama pun Enggak Sebenernya Kalau kita mau Ngurus olahraga Tinggalin semua Baru kita bisa maju Kalau ada di belakang Sesuatu Berat Kang Mau nyari apa Bisnis Untung gak ada Keluarnya Kalau jago Atletnya yang jago Pengurusnya gak dilirik Nah itu berarti Kita mesti punya Apa kalau menurut saya Mesti punya mental Seperti guru Sama babu Babu di rumah kan Kita marahin Gak diem aja Dia bangun pagi Gak disuruh pun Dia bangun pagi Nah kita juga gitu Makanya Mesti punya mental Babu Bukan birokrat Kalau gak Melayani Kang Kalau gak susah Setuju Jadi ini Saya kasih contoh Di atletik nih ya Kemarin mereka mau Munas apa gitu ya Beberapa orang Noling saya Ngasih nama-nama Waduh saya bilang Saya gak mau komen deh Cuma atletik Harus berterima kasih banyak Sama Bob Hasan Saya bilang Jadi Di olahraga ini Memang harus ada yang ini Yang apa Ya sekali lagi ya Ini Jangan munafik Duit Ada harus orang ya Pihak yang mau Ngebuang uang Disitu gitu Dan pada akhirnya kan Orang juga bisa menilai ya Kayak Pak Bob Hasan Tetap namanya harum Dan dirindukan Kalau kita ngomongin Atletik gitu Atletik itu memang Anggap lari ya Tapi itu kan dia Olahraga induk ya Lari gitu ya Jadi belajar Terus kemana-mana itu Harus ke Mana Ke Afrika Harus ke Amerika Itu belajar lari Gitu Sedangkan kalau orang yang Gak paham Wah lari mah disini aja Itu kan Makanya Saya pernah ketemu orang Seperti itu Mikirnya Oh ini gak ngerti Saya bilang gitu Gitu Mangkus Dul Eh tapi saya tadi Udah janji nih Mau nanya tentang itu Jalur Mas Pancoran Oke Pancoran Munggu Ragunan gitu Om Saya itu Jujur ya Mungkin keadaannya beda Sama tahun 80-an Sekarang ada Pasar Minggu ke Pancoran Macetnya minta ampun ya Betul Kan dulu gimana itu Waduh Kang Dulu ma Saya inget ya Saya kan tinggalnya tuh Waktu kecil Gede saya tuh Di Pasar Minggu Pasar Minggu Terus Tahun 77 Masuk Ragunan Terus Kalau pagi tuh Disuruh lari Dari Pasar Minggu Ke Pancoran Lari tiap pagi tuh Masih jam 5 pagi Masih tahun berapa ya Kira-kira tahun 75 Antara 75 gitu lah Saya masuk Ragunan Tahun 80-80 Nah gitu Masih sepikang Dulu juga kalau latihan Ya naik angkot Kadang omprengan Kadang jujur Saya suka gak bayar Naik soda rantai Masuk belakang Keluar depan Kalau ditegur kenek Kapain Numpang bang Depan Depan mana Depan situ Ini ada depannya Depan lagi Gak bayang Malum kan dulu Mirit Kang Kira-kira begitu Dulu mah sepi Banget Kang Sekarang Waduh Pasar Minggu Apalagi Waduh Kang Soalnya sekarang Kalau saya dari Pasar Minggu Kepancoran Ujung-ujungnya malah Belok ke apartemen Kalibata Sama Gusdul Nyari apa Nyari remaja putri Oh ada Ada itu disitu tuh Depan Matam Palawan Ada Pecel enak Oke Oh ya Oke Om Ini pengen Ladi kan Kang Eko Menjelaskan sedikit Iya Sekarang pengen Langsung dari Om nih Kenapa sih Harus dipanggil Bola karet Aduh Saya gak tau Kam Teman-teman Wartawan Oh wartawan Mungkin Mungkin Kayak tadi Kang Eko bilang Saya kan tinggi juga Cuman 167 Gak tinggi lah Buat pemain bulu tangkis juga Gak terlalu punya modal apa-apa Semain Semoga Modal saya Cuman Uber aja kemana Mungkin itu kali jadi kayak bola Gelinding tono Gelinding Mungkin ya Saya gak tau teman-teman Dari wartawan Yang dijulukin itu Betul Oke Om sendiri nyaman Dipanggil itu Gak apa-apa lah Mau dipanggil Apa-apa Julukan Gak ada Gak ngerti apa-apa Oke 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 Kang Eko Masih ada Kalau sesi yang terakhir aja nih Om Yang terakhir Ini Kemarin terbukti ya Jadi Atlet apa Atlet Senam Kalau gak salah Dari Korea Itu Apa Kehilangan Medali ya Disinyalir Gara-gara main medsos Main medsos Atlet sekarang Ini kan pada punya akun medsos Itu om ya Itu mengganggu Enggak om Karena kalau Versi Korea Itu jelas-jelas Terbukti Menghilangkan peluang Dapat medali Bener Kang Jadi menurut saya kan Memang tidak bisa dipungkiri Zaman Udah tambah maju Orang gak mungkin Tidak bisa menggunakan medsos Saya juga dibilang bisa Ya dikit-dikit lah Kalau medsos Kadang upload ke beduk Sekali lagi mau Tapi menurut saya Itu penting medsos Tapi Yang terpenting adalah Kayak Kang Eko bilang Bagaimana kita bisa Menempatkan diri kita Dengan medsos itu Jangan diperbudak Sama medsos Kang Mungkin Atlet kan Kalau lagi mau pertandingan Masih bawa-bawa handphone Itu juga ada Ada kurang Menurut saya gak pas lah Kita lagi mau bertanding Udah lah Lepas aja Berapa jam sih Paling dua jam Jadi menurut saya Jadi menurut saya harus bijak Di jarum juga sekarang Atlet kalau latihan Cuma dikasih izin Dari jam 6 Sampai jam 9 malam Habis itu dikumpulin Karena agak rentan Kalau malam Kang Jujur mohon Jadi sampai Sampai sebegitu Kita ngaturnya Walaupun Kita bilang Kumpulin HP Dia pasti punya Anak sekarang jarang Punya HP 1 Kang Pasti 2 Kang Yang 1 dikumpulin Nah itulah Jadi menurut saya Tinggal kitanya Bisa gak memakai Dan menggunakan Mesos Itu aja sih Kang Om Om Di jarum sendiri Sekarang ada berapa banyak Kalau boleh tahu Atlet ada 170an 170an Sekarang Dari kelompok Beberapa kelompok umur Ada Jadi kan kalau sektornya Tunggal Putra Tunggal Putri Ganda Putra Ganda Campuran Nah itu dari usia Mulai 12 Sampai ke 19 Ada yang Udah senior sih Kira-kira 20 Kang Iksan Maulana Juga sekarang Balikandang lagi Kan di Kudus Karena kemarin Oh di Kudus lagi Oh dari Pelatnas Gitu sih Kang Kira-kira ada 170an Kurang lebih Oke Oke Mang Eko Ada lagi yang mau ditanyakan Ya Pingin hanya Cuma kan Politik Jadi jangan di sini Nanti aja Kalau kamu ya Siapa tahu Berjodoh Ketemu langsung gitu Di mana om Daerah Jakartanya sekarang Atau di Kudus Biasa daerah panas Enggak di Jakarta Di Tanjung Priuk Oh Tanjung Priuk Deket laut Deket laut Iya Oke Oke Kalau begitu om Terima kasih Sudah bergabung Di Budi Kacepinong Kang Eko Terima kasih juga Terima kasih ilmu-ilmunya Terima kasih sharingnya Nih Biar Teman-teman Yang nonton Nanti Tahu lah Penjelasan dari om Dari Kang Eko Semuanya Biar lebih cer Makasih Kang Eko Om terima kasih Salam sehat selalu Salam sehat selalu Iya 그래서 Tahu Tahu Namah susceptibility Terima Biar Tahu Terima kasih.